Presiden Jokowi Dodo mengundang 6 Ketua Umum Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah dalam rangka Silaturahmi Lebaran di Stana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023 malam. Mereka yang diundang yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekaroputri, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabu Subianto, Ketua Umum PKB Mohamed Iskandar, Ketua Umum Panzulkifli Hasan, dan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono. Ada pun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tak diundang. Selesai pertemuan, Air Langga Hartarto menyebut pertemuan ini tidak membahas soal koalisi parpol secara spesifik. Pembicaraan lebih banyak soal perekonomian dan pembangunan ke depan. Sementara itu Prabu Subianto menuturkan pertemuan dengan Presiden Jokowi tidak terlalu rinci membahas politik, termasuk soal Capres-Cawapres jelang 2024. Namun Prabu mengungkapkan Presiden menitipkan pesan agar ke-6 parpol rukun, kompak, dan bisa bekerja sama demi negara. Terkait tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengakui parpol yang tak diundang dalam pertemuan bersama Presiden Jokowi ialah Nasdem. Willy menyebut Surya Paloh tengah berada di luar negeri. Ada pun Nasdem punya pilihan berbeda dengan 6 parpol pendukung pemerintah terkait bakal Capres di pemilu 2024. Nasdem mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal Capres. Dukungan kepada Anies sebagai bakal Capres juga disampaikan oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ketiga partai ini membentuk koalisi perubahan untuk persatuan. Pertemuan Jokowi dengan ke-6 parpol ini diresponse oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romahur Muzi. Ia menduga pertemuan Selasa Malam berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar Pranowo dan Prabu Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Jika koalisi besar minus Nasdem ini tak terwujud pertemuan Selasa Malam bisa jadi akan memfinalisasi pembagian kekuasaan dari 6 parpol pendukung pemerintah. Pendistribusen ini dinilai penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan pemerintahan saat ini. Khususnya megaproyek infrastruktur seperti pembangunan ibu kota negara baru, jalan tol, bendungan, dan bandara.